Halo assalamualaikum disini saya akan share tutorial cara install Orange Fox recovery di HP Redmi Note 10 Pro yang sudah support Android 12 dan nanti bisa baca internal storage ya ini Orange Fox yang terbaru kalau nggak salah sudah rilis di bulan Juli kemarin ya tapi baru saya share di Agustus ini jadi buat kalian yang sudah update Redmi Note 10 Pro nya sudah update ke versi MIUI 13 yang paling terbaru yang sudah Android 12 mungkin di versi Orange Fox sebelumnya di versi officialnya itu belum support untuk Android 12 ya belum supportnya itu enggak bisa baca internal storage Nah di sini di versi yang baru ini tapi masih unofficial ya versi Orange Fox yang unofficial ini sudah support Android 12 dan nanti bisa baca internal storage enggak 0 MB lagi ya jadi nanti kita coba install Orange Fox unofficial ini buat Redmi Note 10 Pro ini jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang suka gondekan di custom ROM lebih memilih untuk menggunakan Orange Fox recovery daripada TWRP ya banyak yang suka menggunakan Orange Fox ini untuk install-install custom ROM atau oprek-oprek Nah buat kalian yang mau install Orange Fox recovery unofficial ini yang support Android 12 silahkan kalian download linknya ada di deskripsi video ya Jadi orang Sock R12 di satu unofficial suite linknya ada di deskripsi video silahkan dicek ini versi 12 di satu nanti kalau misalkan ada yang versi terbaru lagi akan saya share untuk versi terbarunya kemudian buat kalian yang sudah pernah install TWRP atau mungkin install Orange Fox versi beta versi official yang kemarin pengen install yang versi Android 12 ini silahkan langsung saja kalian install Orange Fox nya langsung kalian masuk ke TWRP atau ke Orange Fox kemudian tinggal install saja Orange Fox nya nanti Orange Fox yang lama atau TWRP nya akan digantikan oleh Orange Fox yang Android 12 ini jadi bagi yang sudah pernah install TWRP atau bagi yang sudah pernah install Orange Fox versi sebelumnya tinggal install saja enggak perlu PC tapi kalau kalian belum pernah sama sekali menginstall TWRP atau menginstall Orange Fox recovery ini silahkan kalian installnya lewat PC ya tapi sebagai catatan sebelumnya HP Redmi Note 10 Pro kalian harus sudah UBL dulu harus sudah kalian unlock bootloader terlebih dahulu baru nanti bisa di install Orange Fox recovery kemudian untuk install Orange Fox recovery ini enggak mereset HP ya aman saja ya tinggal install saja enggak ada pengaruh di datanya enggak akan hilang enggak akan mereset HP jadi enggak perlu backup enggak masalah lanjut saja kita langsung ke PC ya ada beberapa bahan yang harus kalian download Oke lanjut jadi PC ini di PC nya kalian download beberapa bahan Oh ya untuk file downloadnya silahkan cek di deskripsi video file downloadnya bisa kalian download lewat PC langsung ataupun kalian download lewat HP nanti disalin di PC ya jadi ini ada driver opsional saja sih ya nanti kalau enggak terdeksi mode fastboot di PC kalian bisa install drivernya tapi enggak usah kalian install dulu enggak masalah ya jadi driver opsional kemudian Orange Fox R12.1 unofficial buat Redmi Note 10 Pro dan satu lagi adalah platform tools kemudian yang orang Fox ini nanti nanti kalian salin di HP nya ya untuk di install di HP nya nanti Oke langsung aja untuk platform toolsnya kalian klik kanan ekstrak gear saja ya ekstrak gear Akan mendapatkan folder platform tools kemudian untuk Orange Fox nya kalian klik saja dua kali ya klik dua kali untuk membuka Orange Fox lewat Winrar archive ini kemudian di sini ada file recovery recovery nah file recovery ini kalian klik tahan ya kalian salin atau kalian pindahkan ke folder platform tools jadi kalian klik tahan recovery IMG ini klik tahan kemudian kalian keser ke folder platform tools nanti akan disalin file recovery nya ini ya akan disalin ke folder platform tools ini bisa kita close kalian cek di platform tools ini disini ada file recovery.img atau recovery saja ya kalau Windows kalian enggak menampilkan ekstensinya ya filenya recovery saja ini persiapan sudah sekarang kita ke HP nya lagi balik ke HP nya lagi nah disini saya sudah menyalin ya menyalin file recovery nya atau mendownload file Orange Fox nya sudah saya download lewat HP pokoknya Orange Fox nya harus ada di HP nya untuk di install nanti di install dua kali satu di install lewat PC satunya lewat HP nya oke setelah itu kita masuk ke fastboot mode HP nya kita masukkan ke fastboot mode ya ini saya sudah UBL ya berarti kalian sebelum install Orange Fox ini wajib UBL UBL nya bisa cek di video saya sebelumnya atau nanti cek saja di deskripsi video untuk tutorial UBL semua HP Xiaomi masuk ke fastboot mode caranya kalian matikan dulu HP nya power off gini posisi mati gini kalian tekan tahan tombol volume bawah dan tombol power ya tekan tahan terus volume bawah dan tombol power sampai nanti muncul logo MI sampai nanti masuk ke mode fastboot ya jadi disini ada fastboot kalau di MIUI 13 ini mode fastboot nya gak terlalu kelihatan ya disini cuma tulisan aja fastboot berarti sudah masuk ke fastboot mode ini sekarang kalian hubungkan ke PC nya ya menggunakan kabel USB kalian hubungkan oke kita taruh HP nya kemudian kita balik lagi ke PC nya di PC nya ini kalian buka folder platform tools kemudian di address bar nya ini address bar nya explore ini kalian klik kemudian ketik cmd cmd kemudian enter nanti jendela cmd akan keluar seperti ini ya oke untuk perintah pertama kalian masukkan fastboot di faceys fastboot spasi di faceys kemudian enter nah pastikan disini ada kode fastboot nya seperti ini ya fastboot ada kodenya berarti HP nya sudah benar-benar terteksi di PC HP mode fastboot terteksi di PC dengan tanda ini ya ada kodenya ya kadang fastboot devices ini kosong atau mungkin tanda tanya tanda tanya ya yang kosong atau tanda tanya berarti HP nya belum terteksi di PC untuk solusinya mungkin bisa kalian cari di youtube atau kalian install driver tadi ya yang sudah saya share ini ada driver ada 2 tinggal kalian klik saja 2 kali untuk install driver ini kemudian pdn nya juga klik saja 2 kali kemudian ikuti saja untuk langkah-langkahnya jadi setelah install driver coba kalian ketik sekali lagi fastboot spasi devices mudah-mudahan terteksi dengan setelah install driver ini oke disini saya anggap kalian sudah terteksi ya HP kalian sudah terteksi di mode fastboot kemudian perintah selanjutnya adalah fastboot spasi flash spasi recovery spasi recovery .img jadi perintah untuk menginstall recovery itu adalah fastboot spasi flash spasi recovery kemudian disini adalah nama recovery nya .img nama recovery nya ini kan tadi ini ya recovery .img dikasih .img kemudian kalian enter oke disini akan menginstall oke finish ya gak ada error harusnya orange stock nya sudah terinstall di Redmi Note 10 Pro kita balik lagi ke HP nya nah disini masih posisi terhubung ya masih posisi terhubung ke PC kalian tekan tahan volume atas dan tombol power volume atas dan tombol power tekan bersamaan sampai nanti masuk ke logo me tekan terus ya tekan terus masuk logo me kemudian baru lepaskan dua-duanya logo me kemudian logo gembok terbuka sampai muncul baru kalian lepaskan oke sudah masuk ke orange box nya disini ya oke sip disini untuk internal search nya sudah bisa baca internal search ya ini kebaca semua ya oke mantep untuk micro SD nya juga sudah oh micro SD saya gak pakai ini internal storage saja oke sip mantep setelah itu kalau kalian belum menyalin orange box recovery nya ya mungkin ya belum kalian salin di HP nya silahkan kalian salin dari PC ke HP mumpung masih terhubung ya nah setelah ini kalian bisa lepaskan kalau benar-benar bisa masuk ke orange box nya ya sudah kalian salin ke HP nya orange box nya bisa kalian lepaskan sambungan USB nya oke disini kalian fokus ke HP nya karena di PC sudah gak dipakai lagi oke lanjut disini kalian install lagi orange box nya yang sudah kalian salin atau sudah kalian download tadi orange box nya saya taruh di folder download sini nah kalian install langsung lagi install langsung dari sini ya install lagi pilih orange box nya kemudian swipe oke disini kalian install lagi biar orange box nya nempel ya kalian nempel permanen di Redmi Note 10 Pro oke otomatis reboot ditunggu saja sampai dia reboot ke orange box lagi oke welcome to orange box kalian cintang oke sip setelah ini harusnya orange box nya sudah ter install permanen di HP Redmi Note 10 Pro kalian ya oke aman bisa kalian gunakan orange box nya ini ini bisa baca internal storage ya apalagi micro SD sudah pasti bisa baca kebetulan ini saya gak pakai micro SD oke untuk membuktikan apakah orange box nya ini ter install permanen di Redmi Note 10 Pro ini kita coba restart ya reboot reboot ke sistem dulu nanti kita coba masuk ke orange box lagi jadi mudah mudah mudahan masih nempel ya ini tunggu sampai masuk ke home screen dulu oke sudah masuk ke home screen ya kita coba masuk ke orange box lagi atau masuk ke recovery lagi ya jadi kita matikan lagi power off kemudian posisi mati kalian tekan tahan volume atas dan tombol power volume atas dan tombol power ya untuk masuk ke recovery mode atau dalam hal ini masuk ke orange box recovery tahan terus sampai muncul logo Mi sama gembok nya muncul baru lepaskan gembok di atas ini loh gembok terbuka oke sip 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 ter install permanen oke mantap ya berarti sudah ter install permanen orange box recovery di Redmi Note 10 Pro ini aman oke sip dan sekali lagi buat kalian yang sebelumnya sudah pernah install TWRP atau orange box versi sebelumnya versi beta mungkin ya kalian pengen install yang orange box unofficial yang support Android 12 ini silahkan kalian install langsung ya kalian download orange box nya langsung aja kalian install kayak tadi ya sini tinggal kalian pilih kemudian swipe ya baik di TWRP maupun di orange box versi sebelumnya kalau kalian di TWRP nanti TWRP nya setelah restart akan otomatis digantikan oleh orange box recovery begitu pula untuk orange box recovery versi sebelumnya akan digantikan oleh orange box recovery yang versi R12 X1 ini oke sekian dulu untuk share kali ini buat kalian pengguna Redmi Note 10 Pro untuk cara install orange box recovery di Redmi Note 10 Pro Android 12 khususnya MIUI 13 silahkan kalian coba sendiri ya mudah-mudahan sukses berhasil terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir silahkan like dan share video ini kalau memang bermanfaat yang belum subscribe channel Sikit Proto silahkan di subscribe dulu aktifkan juga notifikasi loncengnya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.